Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 sangking Allah diibadihi marang piro-piro kaulani Allah al-mu'minina kang podo mu'min mu'min KB dilarang anta syabuhi sangking nyerupani pil mutafarriqina kelawan wongkang podo pecah belakabe al-muqtali fina kang podo suloyo kabe fi dinihim ing dalam agamani al-mutafarriqin nyerupani min ahlil kitabi sangking ahli kitab wa ulaikah lan utawi yuong akeh al-ladina al-ladikang ikhtalafu kang suloyo kang podo suloyo sopo al-ladina di dinihim ing dalam agamani al-ladina ikulahum ketwi al-ladina adabun utawi sikso adimun kang akum basta adim mongkomilangu akum siroroh imaka rohimakallah jid dan kelawan temenan adaban ing sikso sammahu mongko sammahu kang musnarani hu ing adab sopa al-ilahu pengheran al-adimu kang akum adiman ing akum menang sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala walad akum kalladina tafarwakum waktalafu mimba di maja ahumul bayinat ayat ini nahyun minallah ini ibadihil mu'min yaitu melarang adanya hambah Allah yang iman kepada Allah dilarang apa? yaitu menyerupai min ahli kitab dari ahli kitab yaitu orang yahudi dan orang nasrani menyerupai apa? yaitu menyerupai dalam berbecah belah menyerupai dalam perselisian dalam agama mereka jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah sebagai umat daripada Rasulullah s.a.w. ayat ini ini termasuk larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya orang yang beriman kepada Allah orang yang beriman kepada Rasulullah s.a.w. sebagai umat daripada Rasulullah s.a.w. maka kita dilarang untuk menyamai adanya perilaku daripada orang-orang yahudi perilaku daripada orang-orang nasrani apa? bersamaan menyerupai dalam segi apa? yaitu bil mutafadriqin al muhtalifat yaitu berselisih berbecah belah dalam agama mereka karena kalau kita itu sudah iman kepada Allah sudah percaya kepada Allah ya kita semuanya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali kita itu berpisah, berbecah belah, berselisih dalam agama yang kita ikuti sebab apa? kalau sudah demikian kalau orang itu sudah berselisih dalam masalah agama berbecah belah dalam masalah agama maka mereka akan mendapatkan siksa yang aku yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah menetapkan kita harus percaya Allah kita harus gini-gini ya kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan diseratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita berselisih dengan sesama-sama hamba Allah gak percaya adanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang satu berpendapat ini yang satu berpendapat ini sehingga adanya perselisian dan lain sebagainya tidak adanya percekjokan adanya perdebatan dan lain sebagainya adanya perbecah belah diantara umat-umat manusia yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bercah jimaki mengadu tombah dan lain sebagainya kalau sudah demikian akan mendapatkan siksa yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala wata fakkar lan mikir mikir wa sirofi indal ma'adab panjulan nyelamat wa sirofi naksika kelawan awak iroh min sangking adab wadhali kau tawi mungkono mungkono dalang nyelamat haken bimula zamatil kitabi iku bimula zamatil kitabi kelawan datapi kitab al-quran wa sunnatilan hadisi kanjeng nabi wa muja'ana batizaihi lan ngedoi melempeng wal bida'ati lan ngedoi bid'ah wal aro'il muhtarifi muhtarifati lan pendapat-pendapat kang suloyo wal ahwai lan hawa-hawa al-mutafarikotikang perencoh-perencoh walaikan bata fakkar maka andanya kita selalu berpikir berpikir menyelamatkan diri kita menyelamatkan diri kita berpikir adanya siksaan-siksaan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang atuh itu bagi orang yang berbecah belah bagi orang yang muhtarifin berselisih kita sebagai hamba Allah yang iman sebagai umat daripada Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang percaya kepada Allah maka andanya kita berpikir bagaimana nanti kalau betul-betul Allah akan memberikan adab siksaan yang aku bagaimana kita akan menyelamatkan diri kita dari siksaan-siksaan Allah dari adab-adab Allah yang aku tersebut tak lain dengan jalan apa yaitu agar supaya kita selamat dari siksaan Allah agar kita selamat daripada bencana-bencana yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kitab Mula Zamatil kitab selalu menetap berpegang teguh dengan kitab Allah kitab Allah yaitu Al-Quranul Karib wa sunnatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah daripada hadis berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadisnya wa sulillah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah demikian maka kita akan menyelamatkan diri kita dari adab-adab al-zim dari siksaan yang agung siksaannya Allah yang agung siksaan Allah yang berat karena apa? karena kita selalu berpecah belah berselisih di antara umat Muhammad umat-umat yang dahulu mengikuti jejak-jejak dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin selamat kita harus ihdinas syiratul mustabim di jalan yang lurus yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadisnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menjauhi mujah nabati zayih menjauhi perkara-perkara yang mujah nabati mujah nabati bid'ah menjauhi perkara-perkara yang bid'ah dengan model-model yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadisnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sudah melempeng melenceng dari tata aturan yang telah diterapkan oleh Allah yang telah diterapkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita jauhi demikian kalau kita ingin jauh dari adab siksaan Allah yang agung dan menjauhi dari pendapat-pendapat yang berselisih paham dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan tata aturan Al-Quran tidak sesuai dengan tata aturan hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menjauhi adanya hawa nafsu yang bisa menjadikan perpecahan-perpecahan di antara kalangan umat daripada umat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mengikuti jejak daripada umat-umat yang terdapat kalau kita ingin selamat dari Anda pun azim yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu harus selalu menetapi Al-Quran as-sunnah daripada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terima kasih terima kasih sopah ahlul kitab yaitu wang yahudi lan wang nasroni waktala fulan podo sulayu sopah ahlul kitab di di nihim di dalam agomoni ahli kitab wakot tafarroqut mongkot temen-temen pisah sopah hadil umatu iki umati nabi Muhammad Ahli kitab orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mereka telah melakukan perselisian, melakukan perpecah belahah di antara kalangan-kalangan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam agama mereka. Bahkan di umat daripada Rasulullah SAW pun juga mengikuti adanya cejak daripada ahli kitab. Sehingga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW umat daripada umat Rasulullah itu pun juga akan berpecah belah. Berselisih paham di kalangan umat daripada Rasulullah yang mengikuti cejak daripada umat-umat yang terdahulu yaitu golongan orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Sabda Rasulullah SAW sebagai yang berbunyi iftarokot musbodo pisah sopa al-Yahudu wong Yahudi pisah ala ihdah wa sabahina ing atasi siji lan pitung puluh apani firkotan golongani. Waftarokot lan pisah sopa al-Nasrani wong Nasrani atau kresten. Alas natai ing atasi luruh wa sabahina lan pitung puluh apani firkotan golongani. Pasar taftarikulan bakal pisah sopa umat-umat yang setelah al-Nasrani ing atasi telua sabah ingin alan pitung puluh. Apani firkotan golongani. Kulu puluh ha utawiskabene pitung puluh telu ikmang. Iku binari tetep ing dalam neroko illawah hidatan angin golongan siji. Wako diftarokot lan teman-teman pisah. Wako hadil umat. Iki umat ala hadal adadi ing atasi iki itungan fi zamanit ing. Saking zaman, kodi min kang kuno. Wata mahalan sampurno opo ma barang. Wada kang janji bihi kelawan ma. Sobo'at syodikuna nabi kang bener al-aminu kang den percorong. Kang den percoyok. Ala wahillahi ta'ala ing atasi. Wahyuni Allah ta'ala. Ala wahillahi ta'ala ing atasi. Wahyuni Allah ta'ala. Wa tanzili dan den turunakan apa wahyuhi ing. Kanjeng nabi sallallahu alaihi. Wa salam. Sebagaimana sabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan adanya golongan-golongan yang berpecah belah. Yang berselisih paham. Orang Yahudi. Ifkarokotil Yahud. Orang Yahudi itu berpecah, berpisah, berselisih paham. Ini golongan orang Yahudi ini berpecah belah menjadi berapa ala ihda wa sabina? 71 golongan. Orang Nasroni, orang Kristen ini berpecah belah menjadi berapa golongan? Ifnatai wa sabina. 72 golongan. Nah umat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pun juga akan berpecah belah, berpisah. Menjadi berapa? Salah sinwasi ba'ina firan. Oh ya itu ada 73 golongan. yang mana semuanya itu finnar. Akan masuk nerakanya Allah. Illa wa khidah dan kecuali satu golongan yang dia selamat dari nerakanya Allah s.w.t. sehingga terjadilah di masa-masa sekarang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu akan benar-benar terjadi berpecah di kehidupan sekarang ini. Di umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Makanya Allah bersepirmat. Walatafarrofu walatafunu kaladzina tafarrofu wahtalafu mimba timaja agungul bayinat. Kita tidak boleh berpecah belah, berselisih sebagaimana orang-orang ahli kita. Bagaimana umat-umat yang terdahulu sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di umat Rasulullah ini akan betul-betul terjadi adanya berpecah belah daripada umat Rasulullah yaitu berapa golongan? Yaitu 73 golongan. Kalau orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasroni 72 golongan, umat Islam, umatnya Rasulullah ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat adalah satu golongan yang selamat dari nerakanya Allah. Yang 72 itu berhak masuk nerakanya Allah s.w.t. Mudah-mudahan kita tetap dalam satu firqoh yang akan masuk ke jandatnya Allah s.w.t. Amin. Allahumma. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alamit lima anak alaihi wa ashabi wa amaru alaihi salam indal ikhtilafi biluzumis sawadil a'udhum. Rasulullah s.a.w. menjawab firqah yang selamat dari nerakanya Allah yaitu golongan yang alamit lima anak. Golongan yang seperti saya, golongan yang seperti para sahabat-sahabat saya. Jadi golongan yang mengikuti jejaknya Rasulullah s.a.w. Rasulullah memerintahkan kepada umat Rasulullah s.a.w. pada waktu adanya perselisian-perselisian, adanya perpecahan-perpecahan di antara golongan-golongan umat Islam. Maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan biluzumis sawadil a'udhum. Harus selalu mengikuti, harus selalu tetap mengikuti pada golongan yang banyak. Nah golongan banyak itu golongan yang mana? Golongan al-adhruminal muslim yaitu golongan daripada orang-orang yang Islam. Orang-orang yang tetap iman kepada Allah s.w.t. Yaitu walam yazal ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana ahlus sunnah selalu dihamdulillah muci kepada Allah. Selalu bersyukur memuci kepada Allah s.w.t. Selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadisnya Rasulullah s.a.w. Mulai zaman awal, mulai zaman ya Rasulullah s.a.w. Sampai nanti ilayamil yamaah. Sampai akhir zaman tetap berpegang teguh kepada ajaran Dutulillah s.a.w. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang mana? Golongan ini adalah golongan as-sawadil a'udhum. Yang kebanyakan daripada orang-orang Islam. Yang selalu dihamdulillah muci kepada Allah. Yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah sehingga banyak as-sawadil a'udhum al-firqah al-najiyah bi-fadilillah. Yang mana dengan perselisian-perselisian mereka itu. Nah inilah perselisian yang akan diselamatkan oleh Allah. Yang mendapatkan fadul rahmat dari Allah s.w.t. Yaitu golongan siapa? Yaitu golongan Ahlus sunnah wal jamaah. Dari ila wahidan kecuali satu golongan. Yaitu Ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat dari nerakanya Allah. Yang akan dimasukkan ke surganya Allah s.w.t. Yang mana para ulama as-salafu sholih bin as-habi wa tabi'ain. Yang selalu diikutinya. Jadi mulai mengikuti jejak Rasulullah. Sampai as-sohabah wa tabi'in wal-ulama il-amilin. Nah ini. Jadi itulah yang mereka ikuti. Yang selalu berpegang tegung kepada Al-Quran. Dan hal-hadisnya Rasulullah s.w.t. Sebab umat daripada Rasulullah s.w.t itu ada Rasulullah s.w.t bersimpani. Dua golongan dari umatku yang mana. Umatku yang mana mereka. Yang mana dia itu tidak akan. Laisalahah fil-islam. Mereka dua golongan ini tidak termasuk islam. Laisalahah fil-islam. Dari golongan umat. Dua golongan umat tadi tidak termasuk islam. Tapi dua tadi termasuk bagian dari apa? Bukan termasuk islam. Tapi dari golongan Al-Murci'ah wal-Qadariyah. Yang mana? Mereka dua golongan ini tidak akan mendapatkan syafaat. Daripada Rasulullah s.w.t. Yawmul Qiyamah. Yawmul Akhir. Simpani. Minumati. Latana. Luhu. Latana. Lahumah. Syafaati. Yawmul Qiyamah. Yaitu Al-Murci'ah wal-Qadariyah. Golongan Murci'ah dan Qadariyah itu. Setelah dia menghubungi Yawmul Qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaat. Bertolongan daripada Rasulullah s.w.t. Masalah yang mereka itu sudah keluar berselisih paham. Tidak mengikuti dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak mengikuti Al-Qur'an. Tidak mengikuti hadisnya. Rasulullah s.w.t. Kalau Qadariyah itu golongan yang berkeyakinan bahwa setiap makhluk itu yang menciptakan setiap pekerjaannya. Jadi mereka itu berkeyakinan bahwa setiap makhluk Allah itu menciptakan setiap pekerjaannya sendiri. Baik itu berubah to'at, berubah maksia. Itu dari ciptaan daripada makhluknya Allah sendiri. Manusia itu sendiri. Semuanya itu lepas daripada kekuasaan Allah. Semua itu lepas dari Qadariyahnya Allah s.w.t. Jadi kalau orang itu maksiat, kalau orang itu to'at, berarti oh itu pekerjaannya dewi. Bukan dita'alukkan kepada takdirnya Allah, bukan. Tapi dia menganggap bahwa itu adalah ciptaan daripada manusia itu sendiri. Takdir daripada manusia itu sendiri. Jadi lepas dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah s.w.t. Kalau muci'ah itu golongan, yang mana golongan ini berkeyakinan bahwa maksiat itu tidak membahayakan keimanan seseorang. Tidak membahayakan ketua'atan daripada seseorang. Yakin, kalau orang itu sudah maksiat, tidak bahaya imannya kepada Allah. To'atnya kepada Allah itu juga tidak bahaya. Itu muci'ah. Jadi to'at, maksiat, iman, dan to'at itu tidak berguna bila disertai dengan kufur. Jadi golongan yang berkeyakinan bahwa maksiat itu tidak membahayakan iman. Jadi kalau orang itu maksiat, kalau orang itu melakukan pelanggaran apa yang dilarang oleh Allah, itu berarti tidak membahayakan imannya. Itu keyakinan daripada orang muci'ah. Dan to'at itu tidak berguna bila disebutkan dengan kekufuran. Itu keyakinan daripada orang-orang muci'ah. Maka dua golongan ini, kata Rasul Mbezi, tidak akan mendapatkan safa'at dari Allah. Kelak jauh mulci'ah. Dan dia itu la'isafir isman, bukan termasuk golongan daripada orang-orang Islam. Ini dua golongan ini. Sehingga apa? Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa umatnya Rasulullah kelak di zaman-zaman akhir, itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga apa yang selamat? Yaitu satu golongan, yaitu Ahlusun Nawal Jamaah. Yang mana Ahlusun Nawal Jamaah itu, keyakinan ketauhidannya itu, mengikuti siapa? Al-Imam Abu'l-Hasan Ash'ari, atau Al-Imam Abu'l-Masul Al-Mathuridi. Ini yang dimaksud. Jadi ketauhidannya itu mengikuti Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari, dan Al-Imam Abu'l-Masul Al-Mathuridi. Kemudian dalam sekifekihnya, ini mengikuti madhab empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ini dalam segifekihnya, mengikuti empat madhab, dalam segi ketauhidannya, mengikuti, yaitu apa? Keyakinan ketauhidannya, Al-Abu'l-Musa, Al-Abu'l-Hasan Al-Ash'ari, dan Abu'l-Masul Al-Mathuridi. Itulah yang dinamakan Ahlusun Nawal Jamaah, yang golongan ini akan selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada firqohan najiyah, selain daripada firqohan najiyah, firqoh yang selamat dari nerakanya Allah itu, yang mana mereka itu berhak, masuk daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada 73-72 golongan. 73-72 golongan ini mempunyai pokok-pokoknya, ada pokok-pokoknya. Ada enam pusat. Jadi umat Rasulullah, Allah Rasulullah Dawo, umat beliau itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini 73 golongan ada pusatnya, ada pokoknya. Ini berapa pusat atau pokoknya 73 itu? Golongan tadi, yaitu ada enam. Pertama, golongan Musabihah. Kedua, Jabariyah. Kemudian ketiga, Godariyah. Kemudian keempat, Muabihah. Kelima, Rafi'atuh. Keenam, Khawarij. Jadi 73 itu ada pokok-pokoknya, yaitu sebanyak enam tadi. Kalau menurut Imam, enam ini pecah belah menjadi dua belas. Nah, enam pecah mana nih? Pecah lagi menjadi dua belas. Kalau menurut Imam Satibi, 73 itu tadi, dibagi pokoknya itu menjadi tujuh pokok. Jadi, Musabihah, Khawarij, Siyah, Mutazilah, Murjiah, Jabariyah, Najariyah. Tujuh. Jadi, tujuh pokok. Nah, tujuh pokok ini pecah menjadi berapa golongan, sehingga menjadi 73 kolongan. Khawarij, ini pecah, Jabariyah, Najariyah, Musabihah, ini musabihah, ini pecah, jatuh golongan. Kemudian, Khawarij, pecah menjadi dua puluh. Dua satu. Dan Siyah, pecah menjadi dua puluh dua. Kemudian, Muqtazilah, pecah menjadi dua puluh. Murjiah, ini pecah menjadi lima golongan. Jabariyah, pecah lagi menjadi satu golongan. Najariyah, menjadi tiga golongan. Lepas, jumlahnya menjadi tujuh puluh dua golongan di antara umat. Daripada Rasulullah, salamu alaihi, wassalam. Yang mana? tujuh puluh dua. Ini, yang selamat hanya satu, yaitu ahlih sunnah wal jamaah. Yang tadi kan tujuh puluh tiga. Yang tujuh puluh duanya ini, termasuk al-firqoh. Al-firqoh finnar, golongan yang masuk dalam nerakanya Allah. Yang firqoh an-najiyah, yang selamat, yaitu ahlih sunnah wal jamaah. Yang itu tadi. Pas tiga tujuh puluh tiga. Jadi, ahlih sunnah wal jamaah, ini golongan yang akan diselamatkan Allah. Dari nerakanya Allah. Kemudian yang tujuh puluh dua, inilah termasuk golongan yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah. subhanahu wa ta'ala. Makanya, kalau kita dalam masa-masa perselisian, perpecahan yang demikian, Rasulullah s.a.w. memberitakan agar supaya kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ketauhitan kita harus mengikuti Al-Imam Al-Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Al-Masur Al-Maturidi. Kemudian madhab yang kita pegang, itu hanya empat. Yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itulah yang kita maksud. Ahlih sunnah wal jamaah. mudah-mudahan kita selalu berada di jalan di jalan yang lurus mengikuti tata aturan daripada Allah. Tata aturan daripada Rasulullah s.a.w. berada pada golongan Ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allah. Amin. Para pendengar pemirsa di Rasulullah s.a.w. pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Itulah kajian kitab Naso'i Hudimiyah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Mendapatkan diberi ketetapan iman Islam ilayah pada golongan-golongan yang diriduhi oleh Allah. Yaitu tetap pada ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma. Amin. Sebelum majlis kita kita tutup marilah kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita tetap menjadi majlis sangat penubarokah. Manfaat kita diwati dia walakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah marabbi wa bihamtika ashadu Allah ilaha ilaha antah astagfirullah wa atuh ilaih. Ya amanal khu'idin salim manah Ya amanal khu'idin ajjina min manah Ya amanal khu'idin amin manah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum